12 tahun berlalu setelah keputusan FIFA yang mengejutkan dan kontroversial memberikan haktuan rumah piala dunia kepada Qatar. Kini turnamen akan segera dimulai. Negara teluk ini telah menginvestasikan uang yang banyak di dalamnya, menjadikannya yang termahal. Sulit menetapkan biaya pasti ke Qatar untuk piala dunia FIFA yang akan datang. Tapi sudah pasti ini adalah yang termahal dari semua piala dunia yang diadakan sejak pertama kali pada 1930. Biayanya bahkan diperkirakan melebihi jumlah yang dikeluarkan dari gabungan 21 penyelenggaraan sebelumnya. Menurut berbagai ahli dan laporan, biayanya melebihi 200 miliar dolar AS atau 199 miliar euro, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Sebagai perbandingan, piala dunia termahal sebelumnya, yaitu turnamen 2014 di Brazil dan edisi 2018 di Rusia, keduanya menelan biaya kurang dari 15 miliar dolar AS. Dan Plumley, dosen bidang keuangan olahraga di Universitas Sheffield-Halam, mengatakan bahwa ketika Qatar terpilih sebagai tuan rumah tahun 2022 pada 2010, perkiraan awal menyebutkan potensi biaya sebesar 65 miliar dolar AS. Namun, beberapa perkiraan baru-baru ini mengatakan bahwa itu berpotensi mencapai 200 miliar dolar AS. Ini akan menjadi yang terbesar dalam hal biaya yang pernah tercatat hingga saat ini. Meskipun kita belum tahu seberapa tepatnya, katanya, sebatas perkiraan, konsultan keuangan olahraga AS, Front Office Sports, memperkirakan biaya sebesar 220 miliar dolar AS. Sedangkan Hasan Al-Tawadi, kepala badan Qatar yang ditugaskan untuk menyelenggarakan turnamen tersebut, mengatakan bahwa biaya infrastruktur sejak negara tersebut menang sebagai tuan rumah akan melebihi 200 miliar dolar AS. Ketidakpastian jumlah biaya ini muncul karena sebagian besar dari miliaran yang telah dihabiskan pemerintah Qatar sebelum turnamen adalah untuk infrastruktur non-sepak bola, seperti sistem metro baru, bandara internasional, jalan baru, sekitar 100 hotel baru, dan fasilitas rekreasi. Sebagian besar investasi ini merupakan bagian dari proyek investasi publik negara teluk yang lebih luas, yang dikenal sebagai visi nasional Qatar 2030. Piala dunia menjadi katalis bagi pemerintah Qatar yang ingin mengatasi masalah infrastruktur negara, kata Kiaran Maguire, spesialis keuangan sepak bola di Universitas Liverpool. Ini memberi mereka titik fokus. Dibandingkan dengan piala dunia lainnya, ini jauh lebih mahal, sambungnya. Ini menjadi semacam, taruhan kekuatan halus, sangat besar bagi Qatar yang sebenarnya akan berakhir dengan kerugian dalam hal komersial, menurut Lumley. Tapi ini sesuatu yang tidak terlalu menjadi perhatian doha karena mereka memiliki kekayaan energi sangat besar. Keuntungan utama yang dicari Qatar adalah non-komersial. Lanjutnya, hubungan internasional adalah motivasi utama Qatar sebagai tuan rumah turnamen dan ini juga tentang kekuatan halus terkait strategi pertahanan dan keamanan. Uang jelas bukan masalah bagi Qatar. Negara ini jelas mampu menjadi tuan rumah piala dunia dan mereka bersedia menanggung kerugian. Dalam banyak hal, piala dunia 2022 adalah sebuah anomali keuangan. Hal ini menjadi perjuangan besar bagi piala dunia kebanyakan. Akan tetapi dalam kasus Qatar, ada keraguan serius. Salah satu masalah yang paling jelas adalah stadion. Dari delapan tempat, tujuh telah dibangun dari nol untuk piala dunia 2022. Pemerintah mengatakan biaya pembangunannya mencapai 6,5 miliar dolar AS. Setelah piala dunia selesai, negara berpenduduk hanya 2,8 juta orang itu tampaknya tidak akan membutuhkan begitu banyak stadion-stadion besar. Fenomena yang dikenal dengan nama, gajah putih, kerap menjadi masalah bagi tuan rumah piala dunia, dan Qatar bermaksud untuk memutus siklus itu. Disebutkan, 3 stadion nantinya akan terus dipakai untuk lokasi pertandingan, sementara 5 lainnya akan dibongkar, diubah untuk tujuan alternatif, atau kapasitasnya dikurangi secara signifikan. Maguire percaya, Qatar tetap akan menggunakan infrastruktur baru untuk mengajukan penawaran menjadi tuan rumah F. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!